Kita beralih ke informasi berikutnya, Ustaz ini kita kembali lagi nih ke informasi banjir. Jadi tidak hanya diceleduk, banjir yang mengenangi permukiman juga dimanfaatkan oleh warga di kawasan Pondok Kacang Raya, Pondok Aren untuk menyediakan jasa ojek gerobak. Nah, jasa dadakan bertarik ini pun diserbu oleh warga yang terjebak banjir. Ini kita lihat bersama. Ojek gerobak ini hilir mudik mengantarkan warga yang terjebak banjir di Jalan Pondok Kacang Raya, Tanggerang Selatan. Meski bertarif dari Rp20.000 hingga Rp30.000 sekali jalan, jasa ojek gerobak ini sangat dibutuhkan. Sebab tingginya debit air membuat pergerakan warga terhenti. Masa, karena emang ini bang ya sama kebutuhannya? Iya. Bang, abang ngerasa terbantu gak dengan adanya gerobak ini bang? Ada terbantu. Terbantu. Terasa terbantu bang. Jasa dadakan di kala banjir ini pun mendatangkan rezeki hingga ratusan ribu rupiah per hari. Banyak lah, sekitar 10 lebih. Oh gitu. Nah, pasang tarifnya berapa? Pasang tarifnya dari Rp30.000 sampai Rp30.000, kalau orang Rp30.000, kalau orang Rp20.000, dia yang jasa bantun ke masyarakat. Kini, banjir di kawasan ini sudah surut. Meski begitu, warga tetap bersiaga jika banjir kembali mengenangi daerahnya. Syah Budin Atar melaporkan dari Tanggerang Selatan, Banten. Ini yang namanya jeli melihat peluang ya, pemirsa ya. Di tengah musibah banjir selalu ada, apa namanya, cerdas melihat peluang dan juga membantu warga yang juga sangat membutuhkan. Nah, saya ingin tahu nih, Ustaz. Tanggap aja seperti apa ini, Ustaz? Melihat peluang yang dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk membantu orang lain, tapi juga mendapatkan penghasilan. Luar biasa ya, kreatif dan inovatif ini ya. Jadi memang betul ya, musibah bagi seseorang itu kadang-kadang mendapatkan manfaat buat orang lain ya. Musibah bagi seseorang kadang-kadang rezeki bagi orang lain. Itu ada dalam ungkapan yang namanya, Masa ibu qawmin inda qawmin fawaid. Musibah bagi satu kelompok, itu bisa mendatangkan berkah bagi kelompok yang lainnya ya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana mereka bisa, atau musibah ini bisa menciptakan lapangan kerja ya. Dan kalau dilihat dari akadnya di sini, ini kan bentuknya bentuk sewa ya. Dan ini adalah sesuatu yang dihalalkan oleh agama, itu namanya akad ijaroh. Selama, dan tarifnya tadi lumayan itu ya, 20 ribu, 30 ribu, silahkan saja. Selama ada kesepakatan antara pihak yang menyewa dengan yang pemilik gerobak tadi itu, maka itu dibenarkan secara agama ya. Itu namanya akad ijaroh yang dibangun atas dasar rela sama rela. Tijaroh antaradim, itu masuk kategori itu. Jadi secara fikir, ini adalah bentuk akad yang dihalalkan, atau dibolehkan. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk tausiahnya. Alhamdulillah, Ustaz Mukhlis Hanafi telah memberikan banyak ilmu dan sausnya kepada kami semua dan pemirsa juga yang ada di rumah. Terima kasih Ustaz, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga Ustaz selalu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.